Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto mengikuti sholat Idul Fitri di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat. Air Langga berpesan agar masyarakat kembali bersatu di momen yang fitri ini. Sementara Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri mengajak semua pihak berperan dalam membangun bangsa. Ketua Umum DPP Partai Golkar Air Langga Hartarto melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Ciriah di Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar, Jakarta Barat. Begitu juga dengan jajaran pengurus partai serta warga sekitar yang antusias berbondong-bondong menunaikan sholat Idul Fitri. Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto berpesan bahwa usai kontestasi pemilu, masyarakat harus kembali bersatu di momen lebaran tahun ini. Dan di hari ini juga merupakan makna kemenangan. Dan kemenangan ini kemenangan umat manusia. Dan untuk bagi Partai Golkar ini sejalan dengan kemenangan di dalam kemarin kontestasi pemilu, baik itu legislatif maupun pemilu presiden. Jadi dengan kemenangan ini tentu Partai Golkar mengajak kepada seluruh masyarakat untuk kembali momen Idul Fitri ini digunakan untuk bersatu kembali, mendamaikan hati, saling memaafkan, dan untuk membangun Indonesia ke depan. Sementara Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Nizal Bakri mengajak semua pihak semangat dalam membangun bangsa. Sementara Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Nizal Bakri mengajak semua pihak semangat dalam membangun bangsa. Kita tahu namanya kan Idul Fitri. Insya Allah bahwa kita kembali kepada fitrah kita yang semula. Menjadi orang yang baik, tidak punya salah. Mengingat pada yang berkurangan. Dan kemudian berbuat baik-baik rakyat, bagi bangsa dan negara. Saya kira itu itu saja. Kita ingat pada yang kekurangan. Pada waktu kita berkuasa, kita mengingat bahwa juga ada banyak orang-orang yang sekarang masih punya kekurangan. Dan kita wajib untuk membantu itu. Harapannya mungkin apa, Pak? Harapan kita menjadi orang lebih fitrah, yang lebih kembali kepada fitri yang semula. Dan kita menjadi orang yang lebih semangat ke depan untuk membangun bangsa ini. Sejumlah elit Partai Golkar yang tampak hadir diantaranya Sekjen Golkar, Ludwig Cepaulus, Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang, hingga Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Sazili. Tim TV One mengabarkan.